Pemeriksaan barang bawaan pengunjung di Lapas Narkotika, Bayur, Samarinda ini dilakukan secara teliti. Seorang pria yang mengaku sebagai pengojek Jumat siang tidak bisa berkutik. Saat sabu-sabu cair yang disembunyikan ke dalam saus ditemukan petugas di pintu masuk Lapas. Pria yang mengaku sebagai pengojek itu datang ke Lapas dengan membawa makanan ringan berupa tempe kering yang dibungkus dalam kemasan plastik. Saat mulai memeriksa, petugas sudah curiga pada dua bungkus saus. Untuk memastikan kandungan cairan yang disembunyikan dalam saus itu, petugas akhirnya menggunakan alat pendeteksi narkoba. Hasilnya cairan tersebut murni sabu-sabu. Hari ini kembali jajaran petugas Lapas Narkotika Samarinda menemukan dua saset berisi sabu cair yang merupakan hal baru hasil daripada pemeriksaan petugas penitipan barang. Tentunya upaya-upaya penyelundupan yang akan dilakukan ke dalam Lapas akan kami cermati dengan sebaik-baiknya untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat didagalkan. Tentunya kami mengapresiasi petugas yang telah bekerja dengan baik dan senantiasa mengingatkan kepada masyarakat serta warga binaan untuk tidak lagi bermain-main dengan narkoba. Sementara pria pembawa narkoba yang mengaku sebagai ojek daring tetap harus berurusan dengan polisi setelah pihak Lapas melaporkan ke Satres Narkoba Polresta Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih telah menonton!